Intro Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Toraja menangkap dua pelaku tindak pidana narkotika karena kedapatan membawa ganja di dua tempat berbeda. SL diciduk petugas BNNK di Warung Makan Jalan Pongti Kukarasik, Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Dari tangan SL ditemukan tiga saset plastik berisi daun ganja kering, satu lembar uang pecahan Rp50.000, serta satu unit handphone. Sementara RR berhasil diamankan oleh tim BNNK Tanah Toraja di Jalan Poros Makali, Rantepau, tepatnya di Dusun Paulembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Petugas berhasil mengamankan satu saset plastik berisi daun ganja kering, tiga lembar uang pecahan Rp50.000, satu unit handphone. Setelah menangkap kedua pelaku, tim pemberantasan narkotika BNNK Tanah Toraja selanjutnya mengejar AN yang diduga sebagai pemasok ganja kepada kedua tersangka. Namun saat akan diamankan, AN berhasil melarikan diri setelah sebelumnya menabrak salah satu anggota BNN dengan menggunakan sepeda motor. AKBP Dewi Tonglo, Kepala BNNK Tanah Toraja mengatakan, saat ini AN masuk dalam daftar DPO BNNK Tanah Toraja. Atas perbuatan kedua pelaku, dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2020, ini kita tampak di Parasik, di Rantai Pao. Ada dua orang yang melakukan transaksi penjualan ganja. Jadi, tadinya saya berpikir bahwa selama masa COVID-19 ini akan menurun dan tidak akan ada transaksi-transaksi penyalahgunaan narkoba. Namun demikian pada mulai dilonggarkan, nah masa malah ada yang tertangkap.